Intro Jumpa lagi dalam acara kita Today's Message Apa kabar semua para pemirsa dimanapun anda berada Senang menjumpai anda Anda sedang menyaksikan program 5 menit Dalam 5 menit ke depan saya berharap firman Tuhan yang saya bagikan Akan bukan hanya menyegarkan Tapi membaharui dan memulihkan kehidupan saudara Kali ini saya akan berbicara tentang Bagaimana kita menghindari rasa takut yang salah Rasa takut yang tidak sehat Saudara ada rasa takut yang sehat Ya misalnya kita takut untuk berbuat yang tidak sesuai dengan aturan Kita takut melakukan sesuatu yang bisa merugikan orang lain Nah itu sehat Tetapi saudara banyak kali saudara manusia itu Dihinggapi oleh rasa takut yang salah Rasa takut yang negatif Di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat ke 7 Alkitab jelas mengatakan bahwa Tuhan tidak memberikan kepada saudara dan saya roh ketakutan Tapi sesuatu yang membangun yang membangun kekuatan Yang membangun kekuatan yang memberikan kekuatan Nah kalau demikian apa yang perlu kita lakukan agar supaya rasa takut ini tidak menguasai kita Semua orang bisa takut Jelas saya juga bisa takut saudara Tapi ketakutan yang menghambat saudara dan saya dalam melangkah dalam bersama Tuhan Takut mencoba Takut untuk melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan misalnya Nah padahal apa yang kita lakukan itu penting buat dalam kehidupan kita Nah ini rasa takut ini yang perlu kita hindari Karena akan menghambat iman kita Karena selalu rasa takut akan kontraproduktif terhadap iman yang Tuhan berikan kepada kita Saudara ada 365 kata di Alkitab Kata itu jangan takut Berarti satu hari ada dosis untuk berkata jangan takut Nah oleh karena itu bagaimana caranya saudara dan saya bisa menghindari Atau menjauhkan diri dari rasa takut yang negatif dan tidak sehat ini Yang pertama adalah anda harus waspada terhadap berita, informasi Saudara omongan-omongan yang bisa menimbulkan rasa takut Sadar atau tidak sadar Seringkali berita-berita yang negatif itu bisa menimbulkan pemikiran-pemikiran yang mencemaskan saudara dan saya Nah kadangkala berita-berita negatif menjadi makanan empuk untuk orang yang menyampaikan berita Karena seringkali ada istilah bad news is a good news Berita-berita buruk itu adalah berita yang baik Buat siapa? Ya buat yang memberikan berita Tapi bukan baik buat orang yang mendengar waspada dengan informasi seperti ini saudara Karena informasi yang salah akan masukkan pengertian yang salah dalam hidup kita Nah saudara oleh karena itu Alkitab jelas mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran Dan pendengaran akan apa? Firman Kristus bukan oleh berita-berita yang seperti ini Amen? Puji Tuhan Yang kedua adalah hindari saudara berkumpul dengan orang-orang yang hidupnya penuh dengan ketakutan Bukan cuma pesimis tapi hidupnya penuh dengan ketakutan Hindari saudara Karena ketika kita berkumpul dengan mereka maka kita akan mulai terkoneksi dan akhirnya kita mulai terinfeksi Dari terkoneksi terinfeksi dan akhirnya kita betul-betul menjadi orang yang sama dengan mereka Bapak, Ibu, Saudara, para pemirsa dimanapun Anda berada pilih sahabatmu Alkitab berkata siapa yang bergaul dengan orang bijak dia menjadi bijak Tapi siapa yang bergaul dengan orang bebal dia akan menjadi malang Rasul Paulus berkata jangan sesaat pergaulan yang jahat merusak kebiasaan yang baik Dengan siapa Anda bergaul dengan siapa Anda berkumpul akan menentukan bagaimana Anda menghandle atau menangani kehidupan sehari-hari Respons Anda, emosi Anda akan menentukan itu Hal yang ketiga bagaimana Anda bisa menghindari rasa takut adalah Anda harus belajar untuk bebenah, belajar untuk melatih diri Agar selalu berpikir positif Nah yang menarik begini Saudara Ada peristiwa-peristiwa di luar kita yang kita tidak bisa kendalikan Misalnya musibah, misalnya gempa, kejadian alam, peristiwa alam Kita itu di luar kendali Tapi pikiran Saudara, pikiran saya yang kendalikan adalah diri sendiri bukan? Amin? Ya, nah oleh karena itu Apa yang Anda mau pikirkan Itulah yang Anda tentukan Kalau Anda selalu mau berpikir negatif Ya jadi negatif Kalau kita mau berpikir yang takut Ya jadi takut Dan itu yang mempengaruhi emosi Dan kalau emosi sudah terpengaruh Tindakan kita juga jadi salah Jadi kita harus belajar melatih pikiran Makanya Paulus bilang perbaharui akal budi Saudara Akal budi saya Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa di acara kita selanjutnya Tudis Masih Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton